Pemirsa warga Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, antusias saat Rescue Perindo Tangerang Selatan memfogging lingkungan mereka. Cuaca yang temanentu membuat cintik nyamuk berkembang biak cepat. Warga pun mengaku senang dengan kegiatan fogging tersebut. Tim Rescue Perindo Tangerang Selatan kembali mengadakan fogging. Kawasan yang menjadi sentra pengasapan kali ini adalah pemukiman warga di Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren. Selain menyasar pemukiman warga, pengasapan juga meliputi saluran air di sekitar perumahan warga hingga areal pergudangan. Warga Pondok Aren pun menyambut baik kegiatan fogging ini. Itu baca pada gigitin nyamuk, kalau ada punduk pada bentong. Senang ya Bu, ya di fogging ini ya? Ya, senang banget. Sekarang kan cuacanya tidak menentu. Hujan, ya kemarau gitu. Jadi, warga yang meminta ke saya untuk daerahnya atau lingkungannya itu di fogging. Reaksi cepat partai besutan Hari Tanu Sudibio ini juga dilakukan di Blora, Jawa Tengah. Tim Rescue Perindo melakukan pengasapan di pemukiman warga Dukuh Nareng, Sawahan. Kegiatan ini digelar menyusul adanya laporan yang diterima DPD partai Perindo Blora terkait kasus demam berdarah yang menimpa warga desa setempat. Warga Nareng sudah ada beberapa yang terjangkit DB. Jadi, kemarin permintaan sudah kita kirim ke DBW. DBW Rescue langsung turun hari ini untuk melakukan fogging. Selain fogging, tim Rescue Perindo juga menggelar gotong royong bersama warga membersihkan selokan. Selain itu juga dibagikan stiker berisi pesan dan ajakan menjaga kesehatan dan lingkungan. Tim Ainus melaporkan.